Pemirsa kebakaran menghanguskan sebuah bangunan gudang penyimpanan kayu di Rembang. Penyebab kebakaran diduga dari api yang berasal dari pembakaran sampah warga sehingga merembet ke area gudang kayu. Kobaran api terus membesar saat kebakaran di sebuah gudang kayu yang berada di desa Sumberjo, kecamatan Rembang Kota. Sedikitnya ada lima mobil pemadam dikerahkan untuk melakukan pemadaman di gudang kayu tersebut. Sejumlah petugas pemadam kebakaran pun bahu-membahu menjinakkan kobaran api yang terus membesar. Namun karena besarnya kobaran api dan luasnya lokasi serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan melakukan proses pemadaman. Menurut keterangan salah seorang warga, kebakaran terjadi diduga akibat percikan api yang berasal dari pembakaran sampah warga di sekitar lokasi yang kemudian menyambar ketumpukan kayu lalu membesar dan membakar seisi gudang. Setelah bekerja keras memadamkan api selama 4 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.